Kegiatan diawali apal bersama tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Amir Syakib di halaman Mapolres Tanjung Jabung Barat. Penyemprotan menggunakan water cannon, armada damkar, BPBD, dan yayasan mobil Budi Luhur. Penyemprotan dibagi tiga kelompok dengan start dimulai dari Mapolres Tanjung Jabung Barat menuju perkantoran dan alun-alun kota, pasar Parit 1, dan jalur 2 jalan nasional Parit Gompong. Wakil Bupati Amir Syakib mengatakan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian Pemkap bersama Forkopimda dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran COVID-19. 15.000 liter desinfektan disemprotkan. Kita bersama-sama melaksanakan apel dalam rangka penyemprotan disemprotan untuk masyarakat kita di kota Kolo Tukal ya khususnya dulu ya, sudah itu nanti baru keluar. Kita melaksanakan ini dalam rangka pencederaan COVID-19 untuk melihatnya, tadi sudah disarankan, bersama-sama bersama-sama, konserangkat juga kita himbau agar tidak menolak. Wakil Bupati berharap masyarakat turut membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Salah satunya menerapkan pola hidup sehat dan tidak keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Ari Yusuf Teferi Jambi melaporkan.